Sampai jumpa. Yang dikasih Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini, jemaat mesbah doa yang dikasih Tuhan. Kita mau sama-sama bangun mesbah yang besar biar Tuhan bertata atas pujian penyembahan kita malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, pikiran, tubuh dan jiwa kita untuk kita boleh datang menyembah dia, mengagumkan dia, memuji Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa, Tuhan terima kasih buat malam hari yang indah ini. Jikalau Tuhan boleh menuntun langkah kami dari pagi sampai malam hari ini, dan sebentar kami akan menikmati hadirat Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan, bahkan menikmati setiap firman Tuhan yang akan disampaikan. Berkami boleh memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Dan Engkau menguduskan menyucikan setiap kami, biar kami layak menghadap tahta kudusmu. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Biar hadiratmu memenuhi setiap kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih, naikkan ucapan syukurmu, naikkan pujianmu buat Tuhan, sebab dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Buat kebaikanmu di dalam hidup kami. Kami ingatkan syukur, kami mau memuji-Mu, Tuhan, Meninggikan nama-Mu, Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua puji-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua puji-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak Tuhan. terima semua puji-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua puji-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. ku selalu puji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kau yang layak terima semua puji-Mu, semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. yisma, Tuhan, sekalapa puji-Mu, semua puji-Mu, semua puji-Mu. Haleluya, haleluya Biar hadiratmu turun memenuhi setiap kami Tuhan Oh hadiratmu, terima kasih Tuhan Kami datang bersyukur Oh hadiratmu Tuhan Memulihkan, menyembuhkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau sungguh baik Haleluya Terima kasih Biar kami mau memuji Terima kasih Tuhan Inilah yang kurenungkan Setiap waktu Yang yang pujian dan pengagungan Kepadamu Biarlah manis kau dengar Tuhan Manis kau dengar Tuhan Tuhan Dan hatiku Kku bersuka Karnamu Inilah Inilah yang kurenungkan Setiap waktu Nyanyian, pujian, dan pengagungan Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan manis kau dengar Tuhan dan hatiku bersuka Karnamu inilah yang kami renungkan Setiap waktu Nyanyian, pujian, dan pengagungan Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan Biarlah manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Karnamu inilah yang kami renungkan Inilah yang ku renungkan Setiap waktu Dengan segenap hatimu naikkan pujian Nyanyian, pujian, dan pengagungan Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan Dan hatiku bersuka Karnamu Biar hati kami bersuka Karnamu inilah yang kami renungkan Terima kasih Terima kasih Haleluya 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 Kami kagung Kami kagung Untuk satu Kami kagung Kami melihat Betapa besar Kasih setia Kamu Cisat Mu Penyertaan Dan berkat Buat Tidup Kami kagung Hormat Ana Akadang Kami Kukagum, hormat akan engkau, sebab engkau yang layak, yang layak dipuji. Kukagum, hormat akan engkau, kukagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kukagum akan engkau, kukagum, hormat akan engkau. Kukagum, hormat akan engkau, kukagum akan engkau. Kukagum, hormat akan engkau. Kukagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kukagum akan engkau. Kukagum, hormat akan engkau. Kukagum, hormat akan engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kukagum akan engkau. Sebab itu kami sama-sama menaikan setiap pujian dan penghormatan kami bagi Raja di atas segala Raja. Sebab engkau Allah yang sanggung. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, 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 terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan saya baru keluar dari kamar operasi dan saya sangat terharu sambil makan saya meneteskan air mata pada bulan Oktober yang lalu ya saya diketeter jantung ya dinyatakan tidak bisa dilakukan pasang ring sebab pembuluh darah di jantung saya ya mengalami pengapuran atau banyak kapurnya Sudah dibalon 3 kali tetapi tidak bisa tembus kapur itu akhirnya dokter menyerah dia bilang ya sudah ya bukan di saluran yang penting kok tersumbatnya cuma memang kurang nyaman Namun ya namanya orang ya dibilang sakit begitu ya pembuluh darah di jantungnya mengalami pengapuran tersumbat oleh kapur sehingga tidak bisa pasang ring Tapi dokternya bilang ya itu apa penyumbatannya bukan di daerah yang penting masih bisa di apa ditoleli tolerir tapi kan ya namanya orang mengalami penyumbatan jantung kan ya pasti deg-degan ya saudara Walaupun dokter bilang tidak apa-apa ya karena di tempat yang tidak terlalu berbahaya Dan dokter sudah coba 3 kali di balon tapi tidak bisa ditembusi karena pengapuran itu sangat tebal ya Akhirnya ya sudah dokter hanya memberi saya kekuatan Karena dokter juga sudah menyerah ya cuma saya tetap ya tidak nyaman ya sudah dikatakan begitu Namun setiap malam saya mengikuti mesbah doa dan selalu ketika ibu Debbie berdoa dan berkata pegang di daerah yang sakit Dan kita berdoa ya saya juga menaruh tangan saya lalu saya perkatakan dalam nama Tuhan Yesus dengan iman Saya percaya saya pasti disembuhkan Setelah 2 tahun ya dokter menyarankan saya dibor Ya tetapi tidak ditanggung oleh BPJS ya dan saya disuruh membayar sekitar 20 sampai 30 juta Dan akhirnya saya berunding dengan keluarga akhirnya ya kami pasrah karena jalan satu-satunya itu hanya dilakukan bor Untuk menembus ya kapur yang ada di dalam pembuluh darah di jantung saya Dan waktu itu saya pakai BPJS ya untuk alat bor itu ya baru ada Dan dokter menjelaskan ke anak saya ya dokter kasih tahu bahwa kalau alat itu sudah dipakai sekali Tidak bisa dipakai lagi jadi memang harus ya beli Akhirnya ya dilakukanlah ya tindakan katheterisasi untuk mengebor kapur yang keras yang ada di pembuluh jantung saya Dan itu sudah 2 tahun loh saudara jadi ya ibu ini jantungnya tersumbat Harus pasang ring tapi tidak bisa pasang ring karena ada pengapuran di pembuluh darah jantung Dokter sudah mencoba 3 kali dibalon tapi tidak bisa karena ternyata pengaporannya itu cukup tebal Akhirnya setelah 2 tahun ya ke dokter lagi dokter menyarankan untuk dibor Ya tetapi harus menyediakan dana sekitar 30 jutaan Ya akhirnya saya mengambil tindakan ya sudah saya setuju untuk dibor Dan ternyata kapur yang sudah 2 tahun lalu itu ketika diperiksa kembali Ya waktu dokter akan melakukan tindakan pengeboran diperiksa ternyata pengapuran itu sudah hilang Ya dan sudah tidak ada lagi pengapuran Dokter bilang bu pembuluh darah ibu bahkan sudah bersih Ya dan tidak ada juga penyumbatan dan tidak ada kapur Dan dokter bertanya kapan ibu terakhir tidak merasa nyeri lagi di dada Saya jawab kira-kira 2 minggu ini Berkata dokter Nah itulah mujisa terjadi bu sejak 2 minggu itu Dan anak saya dilihatkan hasil dari monitor di 2 gambar Ya pada tahun 2020 dengan yang pada tahun 2022 Puji Tuhan bu Tuhan Yesus baik ya Haleluya Saya mengucap syukur ya Tuhan itu ajaib Maaf bu kalau saya ketiknya ini salah-salah Karena sekarang saya ini berumur 63 tahun Ya terima kasih banyak Ibu Debbie Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu Misbah doa dan misbah syukur Wow Ya luar biasa bapak ibu ya Setelah menunggu 2 tahun Dan akhirnya ibu ini setiap malam mengikuti misbah doa Tiap kali saya berdoa untuk yang sakit Dia menumpangkan tangan Di bagian yang sakit Namun 2 minggu setelah 2 minggu sebelum di bor Ya ibu mengalami mujisat Bahkan pembulu darah di jantungnya bersih sama sekali Tidak ada pengapuran Tidak ada juga penyumbatan Wow Tuhan kita ajaib Tuhan kita dasyat Akhirnya tidak jadi Tuhan itu memang ya turut bekerja Di luar nalar Dan apa yang kita minta dan kita doakan Ya Tuhan juga yang akan menyatakannya Luar biasa Terima kasih ibu kesaksiannya Ya dasyat sekali ya bapak ibu Siapa yang menyangka Akhirnya bahkan Ya jantungnya yang harusnya dipasang ring Ya Tuhan sudah bersihkan semuanya Semua karena anugerah Tuhan Ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan Malam hari ini Ya tadi malam kita sudah selesai Daud di Gua Adulam Ya dan luar biasa Tuhan menyertai Bahkan akhirnya Saul menyuruh membunuh Semua nabi yang ada di Nob Imam-imam dan juga seluruh penduduk kota Nob Setelah itu sekarang kita masuk Satu Samuel Ya pasal 23 Daud di Kehila Diberitahukanlah kepada Daud begini Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila Dan menjara tempat-tempat pengirikan Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan Apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud Pergilah kalahkanlah orang Filistin itu Dan selamatkanlah Kehila Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya Ingatlah sedangkan kita disini di Yehuda Kita sudah dalam keadaan ketakutan Apalagi kalau kita pergi ke Kehila Melawan barisan perang Ya melawan barisan perang orang Filistin Lalu bertanyalah pula Daud Ya kepada Tuhan Maka Tuhan menjawab dia Firmannya bersiaplah Pergilah ke Kehila Sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu Kedalam tanganmu Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila Ia berperang melawan orang Filistin itu Dihalaunya ternak mereka Dan ditimbulkannya kekalahan besar diantara mereka Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila Ketika Abiatar bin Ahimelek Melarikan diri kepada Daud ke Kehila Ia turun dengan membawa efot di tangannya Kepada Saul diberitahukan Bahwa Daud telah masuk Kehila Lalu berkatalah Saul Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku Sebab dengan masuk ke dalam kota Yang berpintu dan berpalang Ia telah mengurung dirinya Iya jadi kita melihat disini Bapak Ibu ya Akhirnya Daud sampai ke kota Kehila Menjarah tempat-tempat Pengirikan dikatakan disana Tempat pengirikan itu adalah satu areal Bundar terbuka Itu adalah tempat biji-biji gandum Dipisahkan dari kulit artinya Untuk memisahkan kulit gandum itu Para petani melempar biji gandum mereka ke udara Lalu angin akan menerbangkan sekam Yang tertinggal hanya biji gandum Proses ini disebut penampian Dengan menjara tempat-tempat pengirikan Orang-orang Filistin Maka merampok seluruh persediaan pangan Penduduk Kehila Ketika Daud tiba disana Orang-orang Filistin itu sedang Menduduki Kota Kehila Dan mereka mau merampas Kota Kehila itu Di tempat-tempat pengirikannya Lalu Daud itu bertanya kepada Tuhan Tuhan apakah yang harus aku lakukan Apakah aku ini berdiam diri saja Atau aku membantu Orang-orang yang ada di Kehila itu Akan dibantu oleh Daud Dan Daud mencari petunjuk Tuhan Sebelum dia bertindak Dia mau mendengarkan petunjuk Allah dulu Maka melangkah sesuai dengan petunjuk itu Barulah dia Ya percaya bahwa Keputusan Tuhan itu yang terbaik Jadi Daud tidak tergesa-gesa Ya dia bertanya kepada Tuhan Apakah yang harus aku lakukan Tapi pada waktu itu kan kita tahu Orang-orang Daud yang mengikuti dia Adalah orang-orang yang Terluka Yang kepahitan Ya kemana kita sudah baca Yang dikejar-kejar tukang hutang pihutang Ya orang-orang yang bermasalah Dan mereka berkata kepada Daud Ketika Daud mengajak mereka untuk berperang Mereka bilang Ya tetapi Orang-orang Daud berkata Ingatlah sedangkan disini saja Kita di Yehuda ini Kita sudah dalam ketakutan Ya dan mereka mencoba Menghalangi Daud Untuk pergi berperang Melawan orang Filisin Mereka bilang kita ini sudah ketakutan Ya bahaya kalau orang itu Di dalam ketakutan Makanya ya jangan dengarkan Apa kata-kata Ya memberikan ketakutan Lalu bertanyalah Daud ya Kepada Tuhan Dan Tuhan bilang maju Bersiaplah Pergilah Aku yang akan menyerahkan Orang Filisin itu Itu ke dalam tanganmu Ya dan akhirnya Daud maju berperang Dan benar ya Tuhan Memberikan kemenangan Kepada Daud Dan ketika Saul mendengar Bahwa Daud itu Masuk ke kota Kehila Dia bilang yes Ini artinya Daud bunuh diri Karena itu menjadi perangkap Sebab kota itu adalah kota yang Berpalang Dia tidak bisa lari lagi Tidak bisa keluar Ya dia terperangkap Di sebuah kota yang berkubu Kota yang memiliki Pintu-pintu gerbang Dan palang-palang Ya dan Saul mengira Bahwa Ya Allah menyerahkan Daud Kepadanya Untuk dibunuh ya Saul begitu hebat Ingin membunuh Daud Sehingga dia menafsirkan Semua tanda Sebagai persetujuan Allah Untuk meneruskan rencananya Seandainya Saul mengenal Allah Dengan lebih baik Dia pasti mengetahui Apa yang Allah kendaki Dan dia tidak akan keliru Membaca situasi Sebagai persetujuan dari Allah Ya dia berkata Yes ya Berarti Ya Allah telah menyerahkan dia Kedalam tanganku Sebab dengan masuk Kedalam kota yang berpintu Dan berpalang Ia telah mengurung dirinya Hati-hati Bapak Ibu Kita lihat disini Sangat beda tipis Antara Ya Genda Tuhan dengan Ambisi Pribadi Saul berpikir Allah menyerahkan Daud Kedalam tangannya Dengan membawa Daud itu Masuk ke kota Kehila Ya padahal Tuhan yang suruh Daud maju berperang Untuk menaklukkan Orang Filistin Ayat 9 Ketika diketahui Daud Bahwa Saul Berniat jahat Ayat yang ke 8 Maka Saul Memanggil seluruh rakyat Pergi berperang Ke Kehila Dan mengepung Daud Dengan orang-orangnya Ketika diketahui Daud Bahwa Saul Berniat jahat terhadap dia Berkatalah ia Kepada Imam Abiatar Bawalah efot itu Kemari Berkatalah Daud Tuhan ala Israel Hambamu ini Telah mendengar Kabar pasti Bahwa Saul Ya telah Berikhtiar Ya dikatakan di sana Ya Saul Telah berikhtiar Untuk Ya Membunuh Ya Daud Jadi Daud menyuruh Membawa efot Ya Dia bilang Hambamu ini Telah mendengar Kabar Ya bahwa Saul Sudah berikhtiar Datang ke Kehila Dan memusnahkan Kota ini Oleh karena aku Ayat 11 Akan diserahkankah Oleh warga-warga Kota Kehila Itukah aku Kedalam tangannya Akan datangkah Saul Seperti yang telah Didengar oleh Hambamu ini Tuhan Ala Israel Beritahukanlah Kiranya Kepada Hambamu ini Ya Jawab Tuhan Ia akan datang Kemudian bertanyalah Daud Akan diserahkankah Oleh warga-warga Kehila Itukah Aku dengan Orang-orangku Kedalam tangan Saul Firman Tuhan Akan mereka Serahkan Lalu Bersiaplah Daud Dan orang-orangnya Kira-kira 600 orang Banyaknya Mereka keluar dari Kehila Dan pergi Kemana saja Mereka dapat Pergi Apabila kepada Saul Diberitahukan bahwa Daud telah Meluputkan diri Dari Kehila Maka tidak Jadilah Ia maju Berperang Ya kita Lihat disini Ya Daud adalah Seorang yang mengandalkan Tuhan Dia selalu bertanya Kepada Tuhan Ya Saul mau datang Tuhan Jadi apa yang harus Aku lakukan Apakah Nanti kalau Saul datang Orang-orang Kehila akan Menyerahkan aku Kedalam tangannya Tuhan bilang Iya Mereka pasti akan Menyerahkanmu Akhirnya Daud pergi Dan dia lari Karena Tuhan Sudah memberitahukan Bahwa Mereka akan Menyerahkan dia Kedalam tangan Saul Bapak ibu Kita lihat Dan perhatikan Disini Tuhan itu Menyertai orang Yang berkenan Di hatinya Karena itu Saul Daud Diberi petunjuk Yang luar biasa Tuhan kasih tau Kalau Saul datang Mereka pasti akan Menyerahkan engkau Kedalam tangan Saul Dan sehingga Daud mencari Keselamatan Diajak orang-orangnya Untuk pergi Meninggalkan Kota Kehila Apa yang kita Ambil malam ini Sebagai petunjuk Dari firman Tuhan Kita belajar Andalkanlah Tuhan Dalam segala Keadaan Sebab Hanya Tuhan Yang sanggup Memberi kita petunjuk Hanya Tuhan Yang sanggup Menuntun jalan-jalan Hidup kita Hanya Tuhan Yang sanggup Menyatakan Segalanya Bagi kita Ya padahal Kita lihat Di sini Tuhan itu Selalu menjawab Daud Tapi kenapa Tuhan masih izinkan Daud dikejar-kejar Dan mengalami Penindasan dari Saul Karena Pasti Tuhan Punya rencana Di balik semua itu Tuhan sedang Melatih Daud Untuk menjadi Seorang raja Yang benar-benar Ya Apa Diproses Mengalami Tantangan Dan pada akhirnya Dia menang Menghadapi semua itu Kalau hari ini Saudara sedang diproses Percayalah Tuhan sedang mempersiapkan Hidup saudara Untuk Ya masuk Dalam rencananya Yang sempurna Dan besar Mari kita tundukkan kepala Kita berdoa Bapak Bapak terima kasih Buat malam ini Kami mengucap syukur Lihat kebenaran firmanmu Kami belajar banyak hal Bahwa Tuhan Tidak pernah meninggalkan Orang-orang yang setia Mencari wajahmu Terima kasih Buat kesaksian yang kami dengar Menguatkan setiap kami Bahwa Tuhan juga Sanggup menyembuhkan Karena itu Bapak Ibu Mari angkat tanganmu Malam ini Engkau yang sedang Terbareng sakit Atau mengalami sakit Apapun Kita sudah mendengar Kesaksian malam hari ini Bahkan Pembuluh jantung Yang mengalami Pengapuran Pembuluh yang tersumbat Bisa dibersihkan Oleh Tuhan Dan tidak ada Perkara yang mustahil Bagi Tuhan Karena itu Ya biarlah kita Senantiasa Memandang kepada Tuhan Ya Perkatakan Pegang bagian yang sakit Dan bilang Dalam nama Yesus Aku percaya Ada kesembuhan Ada mujizat Tuhan terjadi Bagi mereka yang merindukan Pemulihan dalam keluarga Tuhan juga turut bekerja Tidak ada perkara yang mustahil Mereka yang merindukan Suaminya bertobat Dan mereka juga Yang ingin lepas Dari ikatan dosa Kenajisan Percambulan Homoseksual Lesbian Rokok Minuman geras Obat-obatan terlarang Narkoba Obat tibu Obat penenang Ketakutan Kecemasan Kepahitan Kami putuskan Jawatan Tuhan Indonesia Orang-orang Yang punya Yang punya hati Yang takut Yang takut akan Tuhan Duduk di kepemerintahan Bagi anak-anak Tuhan Yang mencalonkan diri Kami berdoa juga Tuhan turut bekerja Menyediakan para pemimpin yang terbaik Bahkan Bapak Presiden Tahun 2024 Orang yang terbaik Yang sudah Tuhan siapkan Bagi bangsa kami Kami juga berdoa Bagi semua bangsa-bangsa Di lima benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Biarlah Tuhan juga Memberkati semua bangsa-bangsa Agar juga mereka Boleh mengalami Campur tangan Tuhan Pertobatan terjadi Semua orang berbalik Dari dosa Meninggalkan dosa Dan kembali kepada kebenaran Jagai hidup kami Dalam perkenananmu Tuhan Jauhkan dari segala dosa Dari segala hal-hal Yang tidak benar Segala kemunafikan Biar kami hidup Di dalam perkenanan Tuhan Mari Bapak Ibu Buka hati dan tanganmu Malam ini Terimalah berkat Rahmat anugerah Dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala Rul Kudus Melimpa atas hidup kita Mulai hari ini Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita Nama kita tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Yesus ada jawabanku Yesus ada jawabanku Yesus ada jawabanku Yesus ada jawabanku Ada jawabanku, Yesus, ada jawabanku Terima kasih